Tante Wilda gak usah cari muka disini deh Dan Tante Wilda gak usah ikut campur urusan aku dan ayah Harusnya Tante Wilda sadar diri Kalo Tante Wilda udah gak diterima lagi dirumahku Tante Wilda itu cuma orang jahat yang pura-pura baik Assalamualaikum Pasti pake CODB Mungun udah nyampe non Duh, senapa emang Teh Buat diet Hei Bimungun sosokan diet ya Ya gapapa dong non Bimungun kan juga pengen cantik kayak Onni Onni Korea Kayak Nonraya juga Hehehe Yaudah ya non Bimungun ambil tehnya dulu Ya tunggu Pake CO Pak Arga Raya gimana Bimung? Raya udah pulang? Nonraya ada di dalem pak Saya mau ketemu Raya Eh maaf Kata Bu Nabila Pak Arga gak boleh masuk ke rumah ini Saya gak peduli Bi Saya kangen sama anak saya Pak maaf Tolong dong pak jangan maksa saya pak Saya udah dipesini sama Bu Nabila Papa gak boleh masuk ke dalem rumah Saya Saya gak peduli ya Saya ngapain disini Saya kangen banget kamu Kamu nak Saya senang banget kamu udah pulang ke rumah Saya kemarin tuh khawatir banget sama kondisi kamu Aku yakin ayah udah keperluan prank victim kayak Tanto Wilda Jadi lebih baik ayah pergi dari sini Raya Raya gak ngang Raya Ingat baik Raya kamu balas kayak gini Pak udah dong pak Lebih baik Bapak pergi dari sini pak Jangan bikin keributan Jangan Siapa yang nyari ribut disini? Disini selalu saya mau ketemu sama anak ya Salahnya dimana? Tuh Wilda Ayah kamu jangan kesal dong sama ayah kamu Ayah kamu ini sayang banget sama kamu Dia kangen sama kamu Bahkan ayah kamu semalaman gak tidur mikirin kamu Karena kamu ilang Wilda gak usah cari muka disini deh Dan Tante Wilda gak usah ikut campur urusan aku dan ayah Harusnya Tante Wilda sadar diri Kalo Tante Wilda udah gak diterima lagi di rumah aku Tante Wilda itu cuma orang jahat yang pura-pura baik Gila sikap kamu ya Dia yang kurang ngajir sama ibu sambung kamu sendiri Aku gak sunyi punya ibu sambung kayak dia Tante Wilda udah berubah Tante Wilda udah berubah Raya Tante Wilda udah berubah Harusnya kamu bisa menghargai orang yang udah berubah Harusnya ayah bisa bedain dong Mana orang yang benar-benar baik dan orang yang pura-pura baik Masih kamu apa sih? Tentu bila tulus sama kamu Ya, daripada aku makin emosi sama ayah Lebih baik ayah pergi dari sini bawa istri ayah Raya, ayo belum saya bicara Aku gak terima kamu diginiin sama mereka Kamu tuh kayak pengeblis yang gak ada harganya sama sekali Kita pulang aja deh Aku gak suka sama skapai Raya Raya gak suka orang anjir gitu Kalau Nabilah becus sendiri kayaknya Binta sama Nabilah Udah gak apa-apa Aku gak apa-apa kalo beneran Aku sadar kalo aku selama ini cuman Rusak rumah tangga kamu sama Nabilah Dan sebenernya aku yang udah nyabepin Raya jadi kayak gini Mungkin dia masih sakit hati aja sama aku Dia berpikir kalo gara-gara aku kamu ngianatin Nabilah Makanya wajar sikapnya kayak gini ke aku Ya tapi tem aja sikap Raya tuh salah Kita gak usah bahas masa lalu Sekarang kamu istri aku, ibu sambung mereka Harusnya mereka tuh bisa menghormati kamu Aku gak perlu dihormatin sama Raya kok Udah lah biar dia cerah kayak gitu sama aku Asal dia gak pasar dan gak kurang ngajar sama kamu Aku gak terima kalo dia kayak gitu sama kamu Karena walaupun kamu bukan ayah kandungnya Raya Tapi kamu berjasa banyak banget dalam infedia Dia gak akan bisa hidup senyaman ini kalo gak ada kamu Aku janji, gak masalah dia buat kamu Meskipun sesuatu orang berpikir negatif tentang kamu Aku asal belain kamu Dia selalu cinta sama kamu Terima kasih ya Cuma kamu sekarang sesuatu orang yang bisa percaya sama aku Aku bisa sekuat dan setegar ini Karena kamu selalu gak dukung aku dan selalu ada di samping aku Aku tau kamu masih ragu sama aku mas Tapi aku akan terus bikin kamu gak punya pilihan Selain percaya sama aku Sayang Udah ya kamu jangan emosi-emosi lagi Aku gak mau kamu punya pikiran negatif Nanti hari kamu jadi jelek terus kamu jadi ngetrop Nanti gak ganteng lagi loh Iya sayang Aku abur sama Marvin Raya Mas kan Aku tadi ngomong kalah sama kamu Yang hati yang seluruh samudera Hahaha Kamu kan Marvin Raya Yang sikap sekolah aku yang lain Kamu udah ngerti pas ini Enggak usah gombalan aku segitunya lah Nanti aku terjebak Nanti kalo gak terjebak Kamu gak bisa ngejar Kamu gak bisa ngejar Kamu gak bisa ngejar Betul 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 Eh siapa sih yang nelpon tengah malem gini gak tau orang lagi tidur apa? Aduh, 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 bu bos, apa? Hah? Udah pagi? Ya ampun, berarti saya ketiduran dari semalam. Halo, bu bos? Lama banget yang ngangkat lepon ya. Kamu lupa lagi jalannya misi sama saya. Harus pas respon dong, Jer? Bu bos, bisa ngasih, nelpon, gak usah pake marah-marah, gak usah ngegas dong. Saya ini baru bangun tidur. Ntar saya kaget jantungan loh, bu bos. Baru bangun? Kamu saya suruh ngejalanin misi, kamu ketiduran. Ya ampun, bu bos. Namanya ketiduran itu kan proses alami. Mana saya sengaja, bu bos? Saya gak mau bercanda. Kalau emang kamu gak bisa handle ini, saya aja yang turun tangan. Bonus kamu saya potong. Hah, bu bos? Apa, bu bos, jangan begitu dong. Tega banget sih pake mau mangkas-mangkas bonus segala. Saya udah mimpi loh, dapet bonus dari bu bos gede banget. Sampai uangnya skoper terus bu bos kasih di depan muka saya bu bos dan saya seneng banget. Jangan dong bu bos, jangan dipangkas. Buruan, kesini sekarang saya tunggu. Siap! 5 menit saya sampe di resto bu bos. 5 menit? Gak mungkin kamu nyampe sini 5 menit dong. Jangan pikir lah. Ya kenapa gak mungkin bu bos? Kan saya naik mobil. Saya lari aja cepet lebih. Nyampe langsung. Buruan! Buruan! Ya, bu bos gak tau kalau Jeremy bisa secepat kilat bawa mobil. Hah hai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!